Alur Pelayanan Permintaan Informasi Pemohon Informasi datang ke Desk Layanan Informasi Basnas Arukan Hulu. Kemudian, Pemohon Informasi memberikan berkas permohonan informasi dan petugas memeriksa berkas permohonan informasi. Pemohon Informasi mengisi formulir informasi dengan melengkapi persyaratan yang sesuai dengan SOP. Petugas Pelayanan Informasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi kepada pemohon informasi. Petugas Pelayanan Informasi mendisposisikan surat permohonan informasi kepada Ketua Basnas Rokan Hulu selaku atasan PPID Basnas. Selanjutnya, atasan PPID Basnas mendisposisikan berkas permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Basnas. Setelah itu, Petugas Pelayanan Informasi menyiapkan data yang diminta pemohon informasi selama 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja dengan pemberitahuan. Petugas Pelayanan Informasi menghubungi pemohon informasi bahwa informasi yang diminta sudah tersedia. Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan informasi kepada pemohon informasi dengan memberikan tanda terima informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik mendukung sepenuhnya keterbukaan informasi publik. Mewujudkan badan publik yang transparan, akuntabel, dan menjadi pelayan informasi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu mendukung sepenuhnya keterbukaan informasi publik serta siap sedia mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2023 yang ditajak oleh Komisi Informasi Riau. Semoga dengan adanya keterbukaan informasi publik ini dapat menjadi wujud nyata badan publik untuk menyonsong suatu kemajuan dalam pembaharuan informasi publik. Sekian dan terima kasih, terima kasih muzaki, terima kasih mustahik, Rokan Hulu berzakat, berkah, sejahterakan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!